Ya, sementara itu saudara antusias masyarakat Muhammadiyah Kota Batam dalam melesanakan sholat idular khas sangat terlihat. Sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, halaman parkir Temenggung Abdul Jamal telah dipadati jemaah. Tidak adanya penjagaan dari aparat yang berwenang menyebabkan jalan di sekitar menjadi lokasi macet. Tua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batam, Sabirun Husnum, meminta maaf kepada masyarakat Kota Batam terkait kemacetan yang terjadi di depan pintu masuk Temenggung Abdul Jamal pada Sabtu pagi. Menurutnya, keadaan tersebut diluar prediksi panitia. Jika sebelumnya sholat id di Tumenggung hanya diikuti sekitar 800-1000 jemaah, namun hari ini diikuti oleh lebih dari 1000 jemaah. Terkait pelaksanaan sholat idul adha ini, jejaran Muhammadiyah telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Dengan harapan pihak kepolisian dapat menyiapkan personil untuk mengatur lalu lintas di lokasi. Kedepan, jejaran pengurus Muhammadiyah akan berbenah agar setiap pelaksanaan acara bisa lebih baik lagi. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.